hai 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 pagi Gua Nurul Pakar bahan hari ini Gua Nurul Gimana anak-anak di kelas Gimana anak-anak di kelas Semangat Semangat Gimana anak semangat Proses pembacaran Baik Terima kasih Berkenan Meluangkan waktu Proses Mati yang Konsepnya hari ini Nanti Sini kita akan Konsepkan Konsepnya Demo Berita Kita Serinkan Kemarin Bapak Ibu Berita Bagaimana langkah Menangkan Seperti Ibu Apa yang ibu yang pertama oke apa yang ibu harapkan saya lihat beberapa hari ini ibu seluruh itu sangat bersemangat dalam pelajaran tapi saya juga melihat ada kegelisahan yang ibu merasakan saya lihat jadi kenapa saya lihat setiap keluar dari kelas kelihatan capek seperti itu oke saya harapkan kita kita ngobrol kita diskusi supaya kita lebih supaya kita akan mendapatkan seperti itu yang pertama apa yang ibu harapkan dari obrolan kita hari ini atau diskusi kita hari ini saya mengharapkan kalau kita berdiskusi seperti ini proses pembelajaran yang saya melakukan lebih baik lagi lebih kreatif inovatif dan berpusat adat kiswa seperti itu ini sebenarnya apa sih yang ingin ibu capai dari proses pembelajaran untuk apa yang ibu capai ini tujuan dari proses pembelajaran yang saya lakukan itu adalah anak-anak itu memiliki perilaku yang baik baik kepada teman kepada guru oke terus kemudian anak-anak itu juga memperoleh nilai yang baik di atas KKM seperti itu bisa menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan yang berbasis pada anak seperti itu oke 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 itu kan secara umum seperti itu fokus tujuan kita yaitu hari ini tujuan nomboran kita yaitu menemukan solusi dari masalah yang dihadapi di kelas oke menemukan masalah di kelas di penurun oke oke yang akan kita diskusikan berarti merumuskan masalah ya menemukan masalah oke ya kita diskusikan itu kemudian ibu bisa ceritakan hal apa yang menjadi kegelisahan ibu di kelas atau mungkin ada permasalahan-permasalahan apa saja yang terjadi di kelas yang yang perlu kita diskusikan yang perlu kita berbicara supaya kemasalahan tersebut nanti bisa bisa kita cari solusi seperti itu ini ibu bisa ceritakan saat proses saat proses belajar-mengajar di kelas banyak masalah yang saya hadapi yang pertama itu adalah anak-anak tidak mengerjakan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan mungkin pendalanya karena belum lancar mempercaya ibu ada beberapa anak yang belum lancar mempercaya beberapa anak yang belum lancar mempercaya itu yang pertama selanjutnya beberapa anak juga nilainya masih di kelas AKM dimutol tergantung terutama di kelas matematika yang kedua kemudian yang ketiga beberapa anak juga sikapnya kepada guru ataupun kepada teman itu kurang baik atau tidak sesuai dengan etika sering memotong mengejarakan dan lain sebagainya kemudian ada beberapa anak yang mengerjakan PR di sekolah itu pada waktu pada hari ya mengajarkan di sekolah itu terima kasih penurun jadi ada banyak masalah yang terjadi kelas penurun kemudian kemudian apa yang hal terpenting apa yang menurut ibu itu gimana ya hal terpenting yang dalam sebuah proses pembelajaran itu apa sih sebenarnya dalam proses pembelajaran yang paling penting itu adalah menciptakan kondisi kelas yang kondusif menyenangkan nyaman bagi anak untuk belajar anak-anak bisa terlotifasi untuk mengikuti proses belajar-mengajar jadi yang terpenting itu pada lebih pada proses seperti itu ya dan sebenarnya benul-benul itu punya mimpi atau mungkin saya mengatakannya visi pengennya itu kelas seperti apa atau mulut seperti apa visi saya itu bisa mengandarkan anak-anak itu memperoleh sikap sikapnya baik sikap sosialnya spiritualnya kemudian pengetahuannya berwawasan luas mungkin juga terampil dalam menghadapi suatu masalah terutama dalam proses belajaran seperti itu oke jadi itu visi sikapnya baik pengetahuannya juga baik karena itu punya keterampilan kemudian hal apa apa hambatan apa yang aduh ya hal apa yang ibu sudah lakukan selama ini dalam mengatasi berbagai macam problematika di kelas yang pertama tadi anak tidak mengerjakan tugas sesuai dengan waktu yang telah terhubungan itu karena kurang lancar membaca saya memberikan waktu tambahan setelah jam belajar itu sekitar satu jam agar anak itu lebih lancar membacanya latihan membaca di luar kemudian yang kedua saya memberikan target setiap hari anak itu harus membaca apapun apa yang dibaca judulnya apa itu saya minta untuk menulis di buku khusus kemudian setiap hari ditunjukkan kepada saya bahwa ada perilaku atau perbuatan untuk bisa meningkatkan kelihatannya maksudnya tambahan lebih bisa membaca lancar lagi kemajuan membacanya itu oke apa lagi yang sudah dilakukan kemudian untuk perilakunya perilaku anak yang sering memotong bicaraan kemudian perilaku kepada teman yang tidak baik itu biasanya dinasihati dan juga melakukan pembiasaan pembiasaan saya mendiamkan anak yang tidak bisa dibilang karena saya mendiamkan itu lama-lama dia merasa butuh kepada saya kemudian mencari saya seperti itu yang sudah dilakukan yang sudah dilakukan kemudian kalau anak yang mengerjakan PR di sekolah itu biasanya saya memberikan kesempatan untuk mengerjakan di luar kelas di luar kelas tidak mengerjakan di rumah jadi saya beri kesempatan untuk menyelesaikan tanggung jawabnya di sekolah di luar kelas di luar kelas dalam menjalankan hal itu ya dikundurkan pasti menemui berbagai macam hambatan hambatan yang di temui di kelas mungkin itu bisa ceritakan hambatan prosesnya itu apa yang selama ini di luar di sebagian hambatan yang saya temukan yaitu beberapa anak yang belum banyak belajar sehingga tidak bisa diberikan materi sama seperti itu dengan teman-teman yang lain jadi sudah melakukan pembelajaran ya apa itu sudah di solit si oke kemudian yang masalah nanti pun mungkin ada anak yang kurang aktif saat misalkan diberikan media pembelajaran atau anak itu diminta untuk pendapat itu sangat sulit sekali mereka memutarakan pendapatnya itu perhambatan saya ini berarti anak jadi baca kemudian sulit kalau kita akan pendapat yang di lain yang dialami dalam proses anak kurang fokus dalam proses belajaran itu juga hambatan tidak fokus dalam proses pembelajaran itu sebenarnya ibu sudah melakukan berbagai macam cara untuk bagaimana anak itu bisa fokus belajar belajarnya bisa menyenangkan tidak membosankan itu bisa lakukan A Sudahkah efektif dari apa yang ibu sudah lakukan tadi menurut saya sudah efektif karena sudah ada perubahan dari perilaku anak itu dari yang sebelumnya setelah saya melakukan perbuatan sebenarnya sudah efektif ya berbagai macam kendala kemudian ibu sudah usaha untuk bagaimana mengatasi kendala-kendala itu sudah ada hasil itu ibu mengatakan efektif oke jika saya memberikan rentang nilai rentang pengukuran bukan nilai jadi 1 sampai 10 seperti itu mungkin ibu bisa menggambarkan rentang nilai yang berapa dan di lihat yang kemajuannya seperti itu kalau untuk tanggung jawab anak menilai tanggung gas tadi setelah saya memberikan jam tambahan kemudian meminta untuk membaca di rumah itu kira-kira rentang nilainya 7 sudah sampai 7 ya iya 7 kemudian selanjutnya untuk fokus belajar anak itu saya sering memberikan S-BK kepada anak-anak sehingga fokusnya itu lebih meningkat lagi jadi bisa saya beri nilai 7 sebenarnya anak-anak sudah bisa fokus di usaha S-BK kemudian untuk mengerjakan PR di rumah itu juga sudah ada perubahan itu nilainya 8 ya anak-anak sudah terbiasa kemudian berlaku setelah saya mendiamkan anak kemudian saya menasehati tidak pernah capek saya caranya sekali setiap harinya itu sudah banyak kemajuan juga terus selain itu saya membiasakan toko-koko kepada anak-anak fokus setiap hari Jumat itu anak menjadi terbiasa fokus kepada orang-orang di sekitar terutama orang yang tua itu saya beri nilai 8 yang dulu biasanya anak-anak moko kepada mungkin bapak ibu guru sekarang sudah menggunakan bahasa indonesia karena saya sudah tidak pernah dengar anak menggunakan bahasa jawa biasa itu itu jadi biasa itu bahsanya moko seperti itu jadi sudah ada peningkatan sudah ada perubahan mungkin sudah berusaha melakukan berbagai macam cara bagaimana untuk karakter pengetahuan kemudian dari perbincangan tujuan kita tadi kemudian identifikasi berbagai masalah ambatan tadi hal terpenting yang pertama yang perlu dilakukan untuk mencapai mimpi ibu ibu lagi kira-kira apa proses pembelajaran yang menyenangkan bagi anak yang berusaha pada anak yang pertama berarti pembelajarannya harus menyenangkan kreatif kemudian rencananya rencananya nanti kan ibu nurul sudah masalahnya sudah disampaikan kemudian sudah diatas itu rencananya kemudian yang terpenting itu sudah disampaikan nanti pembelajaran ya kemudian rencana ibu rencana ibu selanjutnya itu apa rencananya yang akan dilakukan meminta masukkan dengan teman sejala kemudian pimpinan kepala sekolah kemudian wari murid pengawas kepala yang pertama kemudian yang kedua adalah menjadi guru yang lebih kreatif lagi kemanfaatan media pembelajaran yang menarik dari siswa itu yang kedua kemanfaatan lingkungan kita seperti media pembelajaran kemudian kemudian kemanfaatan pembelajaran kemudian berkomunikasi dengan wali murid itu jadi kalau tiga tadi ya yang pertama tadi pembelajaran yang kemudian berkomunikasi berkomunikasi dengan setiap sekolah pengawas kemudian mengikuti seminar di club untuk mengembangkan kemudian menjadi guru yang kreatif kemudian secara real secara real aksi apa yang ingin ibu jalankan secara real di kelas dan rencananya banyak kan rencana saya akan melakukan secara real yang ingin saya lakukan yang telah sama seperti laki itu menciptakan musim belajaran yang menyenangkan berpusat pada siswa kemudian membiasakan kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah dilakukan oleh siswa seperti soal Tuhan seperti mengaji setiap pagi seperti itu kemudian menciptakan media menggunakan media-media pembelajaran sesuai dengan materi ajar begitu kemudian menjadikan anak memiliki perilaku sikap spiritual sikap sosial yang baik kepada teman kepada guru dan juga berpengetahuan yang luas dan juga terampil seperti itu oke A misalkan dalam menjalankan aksi lagi ya dalam menjalankan aksi tadi itu ada hambatan seperti itu apa yang akan ibu lakukan misalkan dalam proses pertama tadi misalkan dalam proses pembelajaran ada masalah lagi seperti itu dalam proses pembiasaan ternyata ada masalah lagi apa yang ibu lakukan kemudian apa penandanya atau yang bisa kita jadikan tolak ukur yang bisa ibu jadikan ukuran bahwa usaha yang saya lakukan rencana aksi nanti itu berhasil penandanya apa penandanya anak-anak memiliki sikap yang baik sosialnya baik teman baik guru baik kemudian dengan biasa membiasakan tanpa disuruh itu mereka sudah terbiasa melakukan hal-hal baik seperti sholat juhat seperti ngaji dan sebagainya kemudian nilai anak itu juga di atas KKM seperti itu kemudian mereka bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam pembelajaran berpikir kritis kemudian berani untuk berpendapat di dalam perasaan karena sangat sulit sekali untuk anak-anak itu mengutarakan pendapatnya seperti itu berani ya berpendapat seperti itu penandanya berarti anak itu sikap yang terken menjadi etikanya kepada sesama pada orang yang dicua itu pada sikap kemudian pengetahuannya nilai anak nilai anaknya terpenuhi berbawasan yang luas selalu lagi sikap terampil 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 jangan menyelesaikan masalah yang dihadapi kemudian kita masuk ke tanggung jawab bantuan apa yang ibu butuhkan ibu butuhkan untuk melakukan rencana-rencana yang ibu diperlukan dalam kursus yang ibu yang jelas yang pasti butuh dukungan dari teman sejauh termasukkan dari ekologir kepala sekolah wali murid itu teman-teman yang diperlukan kemudian media pembelajaran pembuatan media pembelajaran itu bisa meminta masukkan juga dari teman-teman sejawat ataupun bisa mencari dari youtube seperti itu bantuan yang dibutuhkan yang pertama dari komunikasi yang baik sharing dengan teman-teman seperti itu ya kemudian bantuan yang dibutuhkan lagi media yang dibutuhkan saat kursus belajaran jika ada keseluruhan dan mengingat bantuan kemudian untuk penguatan pembiasaan yang sudah baik tadi harus ditinggalkan melalui tubuhan tadi di program yang lalu program sekolah supaya ada dukungan dari sekolah seperti itu oke kemudian nah ini tidak masuk kadar penting bu ya tiga hal pertama yang itu akan kerjakan apa pilihnya kalau masalah bencana masalah tadi hambatan kemudian hubungan tadi tiga hal yang akan ibu lakukan apa yang pertama yang pertama saya melakukan proses pembelajaran di kelas yang menyenangkan ya terpusat kaya siswa yang pertama kemudian selalu mengkomunikasikan atau berkomunikasi kepada kejaman sejauh di sekolah kepala sekolah wali-murid agar nanti enak ke depannya saat membuat kegiatan-kegiatan di kelas sekolah seperti itu agar lebih lancar kemudian ketiga itu senantiasa kita senantiasa melaksanakan mempersamakan pembiasaan pembiasaan yang baik atau meningkatkan pembiasaan pembiasaan yang sudah dilakukan oleh anak-anak di sekolah itu menyenangkan yang kedua komunikasi yang kebiasaan oke kita masuk yang akhir sekian obrolan kita tadi apa yang ibu nurul bisa simpulkan dengan diskusi seperti ini saya bisa menemukan masalah-masalah yang saya hadapi kelas kemudian bisa merencanakan apa yang harus saya lakukan dengan masalah yang ada menemukan solusi solusi dari masalah tadi yang ada yang kemudian dalam proses pembelajaran itu senantiasa menciptakan proses pembelajaran yang menelangkan yang berpusat pada anak nilai bukan menjadi tolak ukur tetapi yang paling penting itu adalah mengembangkan potensi dalam anak kita terima kasih aku atas kesempatan diskusi kita sering kita semoga apa yang ibu harapkan dari diskusi kita hari ini bisa terwujud kelasnya menjadi kelas yang benar-benar kreatif menyenangkan pembelajaran yang berusaha pada murid dan terutama karakter siswa itu menjadi siswa yang baik terima kasih yang selamat siap terima kasih selamat menikmati